Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ulasan alur cerita sinetron cinta dua pilihan untuk episode selanjutnya Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Karena sebentar lagi kita akan melihat momen yang sangat mendebarkan Karena Sukma dan Naila sedang menuju ruang kerjanya Patir Untuk mengantar makanan untuk makan siang Patir Yang mana di dalam ruangan tersebut Patir sedang bersama Clara Kita pun akan segera melihat bagaimana dengan Pritz Yang sebelumnya sudah terlihat sangat kesal kepada Pak Brata Bahkan Pritz sempat cekcok dan bersih tegang dengan Pak Brata Saat Pak Brata meminta Pritz membantunya untuk membuatkan rumah pohon untuk Barat Yang sekarang sudah diangkat sebagai cucunya Apakah Pak Brata akan bersikap lebih tegas kepada Pritz setelah Pritz kini sudah berani membangkangnya Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Si nenek lampir Yola yang semakin kesal kepada Pak Brata karena semakin menyayangi Bara Dan malah menganggap sebagai cucunya akan mencari cara Agar Pak Brata tidak terus-terusan dekat-dekat lagi dengan Bara Tante Yola juga kini semakin kesal kepada dokter Pano yang dianggap sudah menjadi biang permasalahan di dalam keluarganya Hingga Pritz terus-terusan disalahkan oleh Pak Brata Dan itu membuat Tante Yola berpikir untuk tidak tinggal diam dan akan lakukan sesuatu kepada dokter Pano Sementara Clara kini dibuat baper saat Patir mengobati kakinya yang tergilir Clara pun terus-terusan membahas masa lalunya bersama Patir Sehingga Patir semakin tidak nyaman saat itu Patir dan Clara belum mengetahui kalau di luar Sukma dan Naila sedang menuju ke ruangan itu Untuk mengantar makan siang untuk Patir Sukma pun sempat melihat ada mobil Clara yang terparkir di dekat mobilnya Patir Tapi Sukma berpikir mungkin mobil itu hanya mirip saja dengan mobilnya Clara Pritz dan Tante Yola kini semakin ketakutan kalau Pak Brata mengetahui kalau Bara itu sebenarnya adalah anak kandungnya Pritz Tapi sepertinya di episode yang datang Pak Brata akan segera mengetahui semuanya dari dokter Pano Sehingga Pak Brata akan memaksa Pritz untuk bertanggung jawab dan menikahi Clara Dan ada kemungkinan Pritz tidak akan pernah mau untuk melakukan itu dan tidak menutup kemungkinan ya guys Pritz akan memilih pergi daripada harus menikahi Clara Dan tidak menutup kemungkinan juga ya guys Pak Brata akan meminta dokter Pano untuk menikahi Clara Tapi itu baru kemungkinan saja dan hanya prediksi Mimin saja Lalu bagaimana kelanjutannya apakah itu akan benar-benar terjadi Dan apakah Sukma dan Naila akan pergoki Patir dengan Clara Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Dan untuk mengetahui lebih jelasnya jangan sampai terlewatkan ya guys Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron cinta dua pilihan yang tayang setiap hari Pukul 17 sore waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP Oke mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron cinta dua pilihan episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton